Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menggelar rapat pembentukan desa binaan imigrasi di Baruga Peduli Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bajukiki pada selasa 10 Oktober 2023. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare yang diwakili Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Hairul Ikrarusli dalam sambutan yang mengungkapkan pembentukan desa binaan imigrasi ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan paspor dengan melibatkan perangkat desa atau lurah sebagai perpanjangan tangan dari kanim parepare, sekaligus sebagai bentuk pencegahan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas. Tujuan diraksanakan yang rapat pembentukan desa binaan imigrasi ini adalah upaya untuk pencegahan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural dengan melalui menempuh jalan-jalan pemberian edukasi, memberikan pendidikan, pengetahuan, kebawasan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan diberikan tahap pekerja migran Indonesia ke luar ini. Upaya untuk memberikan pendidikan dan pendidikan kepada masyarakat ini, selain minimalisir perjajiannya pekerja migran yang men-prosedural atau tidak menemui persyaratan seperti pembentukan pembentukan, juga untuk menciptakan masyarakat untuk menjadi orang yang tidak pindahan pada orang. Diharapkan dengan adanya pembinaan desa ini menjadi senjata, salah satu hal yang terbaik untuk melindungi para masyarakat, khususnya yang akan menjadi pekerja migran Indonesia akan bekerja ke luar ini. Untuk melindungi dari pembentukan untuk melakukan pembentukan yang men-pembentukan masyarakat, yang hal ini terus dilakukan untuk kesinambungan seperti yang kita tahu semua. Sementara itu, Sekretaris Camat Bacu Kiki Itapur Namasari dalam sambutannya mengapresiasi dan siap mendukung langkah kanim pare-pare dalam menghadirkan layanan kemudahan informasi dan pencegahan PMI non-prosedural di wilayahnya. Kami dari Pemerintah Camat Bacu Kiki, tentunya yang membaik dan mengapresiasi program dari imigrasi ini, yaitu pembentukan desa binaan imigrasi. Di mana kelurahan Lemoe terpilih menjadi desa binaan dan merupakan program baru dari Pemerintah Pusat. Dan kita patut berbangga karena kelurahan Lemoe menjadi satu-satunya kelurahan yang dipilih oleh imigrasi untuk menjadi desa binaan. Jadi baru pertama kali di pare-pare kelurahan Lemoe yang menjadi desa binaan imigrasi ini. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.